Intro Inilah yang terjadi jika membiarkan anak belum cukup umur naik sepeda motor Tak punya SIM, lupa bawa STNK, hingga menyalakan stop kontak motor dengan memakai gunting Aduh, ada-ada aja telakuan bocah-bocah ini Puluhan anak SMP terjaring razia kendaraan yang digeler di samping SMP 3 Sleman Baru keluar dari sekolah, mereka pun langsung di-stop anggota di Telantas Polda DIY Hmm, jadi repot kan kalau kayak gini? Bawa motor Bawa motor? Iya Kalau adik sendiri, emang usianya sudah cukup menggunakan motor? Iya Sekolah SMP? SMA? SMP Kenapa menggunakan motor? Karena tadi tidak ada yang mengantar Terus ini kok menggunakan gunting juga? Mungkinnya tidak, tidak Terus ini ditilang gitu? Iya Mengaku tak ada yang mengantar ke sekolah, mereka pun memutuskan untuk mengendari motor sendiri ke sekolah Duh, kan bahaya belum cukup umur naik motor Gimana nih orang tuanya? Selain safety riding, razia digelar untuk menjaga kejahatan jalanan yang kerap dilakukan oleh anak di bawah umur Kami coba kegiatan siang hari ini, kami sasar ke SMP-SMP Kami cari motornya, sepeda motor, salah satu sarana soalnya itu untuk paling tidak mengurangi kesempatan mereka berbuat Kita selaku aparat kepolisian harus mengadakan penegakan dan pembinaan di masyarakatnya Nah, masuk Pak Yusanto Yang kayak gini harusnya tugas orang tua nih Agar anak tidak ikut-ikutan dalam aksi kejahatan jalanan Andrea Sigit melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!